Pada Piala Dunia Rusia 2018, Kylian Mbappe berhasil menyamai prestasi Pele pada tahun 1958, yakni menjadi pemain muda terbaik sekaligus meraih Piala Dunia pada turnamen yang sama. Pele kemudian 4 tahun seberikutnya kembali memperkuat berhasil dan berhasil sukses melakukan back-to-back. Akan tetapi, pada Piala Dunia 1962, Pele tidak bermain pada pertandingan final karena cedera. Kylian dengan form yang saat ini memiliki kesempatan besar untuk dalam tanda kutip memperbaiki apa yang pernah diraih oleh Pele apabila ia mampu membawa Perancis maju ke final dan sukses mempertahankan kelar juara dunia. Good luck!